Oke, terima kasih. Kali ini saya akan bicara terkait tentang bagaimana pengertian dan dasar hukum dari administrasi negara. Oke, jangan lupa presensinya, karena saya tidak memberi tentang waktu yang lama untuk mengisi presensi. Nanti sampai jam setengah dua, sudah ditutup portalnya. Jadi silakan sambil, sebelum kita mulai, isi dulu presensinya. Oke, ketika kita bicara tentang hukum administrasi negara, ada berbagai istilah yang digunakan untuk merujuk kepada hukum administrasi negara. Kalau di Belanda sendiri, istilahnya dengan start at administrative rate. Sesungguhnya, kalau dalam konsep yang ada di Belanda, terdapat dua istilah terkait tentang administrasi negara. Yang pertama adalah administrative rate, dasarnya merujuk kepada administrasi. Kemudian, kita bicara tentang pemerintahan. Sedangkan administrative, kita lebih menerjemahkannya kepada tata usaha, tata pemerintahan, tata usaha negara, ataupun administrasi. Sedangkan bestur itu lebih condong kepada pemerintahannya. Nanti akan kita bicara apa sih yang dimaksud dengan pemerintah, pemerintahan, administrasi negara, karena banyak sekali istilah-istilah baru yang kita gunakan dalam hukum administrasi negara ini. Oke, kita lanjut. Ada pun pengertian, dan juga dasar hukuman dari hukum administrasi ini, nanti di Indonesia, karena memang di dalam berbagai negara administrasi ini digunakan istilah yang berbeda, di Indonesia pun nanti istilah yang digunakan menjadi berbeda pula. Ada berbagai istilah nanti yang dikenal. Sebelum kita masuk ke Indonesia, kita lihat di Perancis sendiri. Kalau di Perancis, hukum administrasi negara ini disebut dengan droah administratif. Sedangkan kalau di Inggris, di Amerika, dikenal dengan istilah administrative law. Sedangkan di Jerman, istilahnya dikenal dengan vervaltungsrecht. Sedangkan di Indonesia, nanti, kita mencoba menyesuaikan dengan sifat yang nasional. Dan para pakar pun di Indonesia memberikan istilah-istilah yang beragam. Seperti misalnya Utreh. Utreh dalam hal ini, dia memberikan istilah hukum administrasi negara Indonesia. Kemudian selanjutnya ada WF Sprintz. WF Sprintz dalam bukunya Enlighting in Administrative Preh. Di situ dia mencoba memberikan pengertian dari hukum administrasi ini sebagai hukum tata usaha negara Indonesia. Jadi ada istilah yang berbeda. WF Sprintz juga berbeda menggunakan istilah ini. Kemudian ada Wiriono Projodikoro. Wiriono Projodikoro, dia menggunakan istilah hukum tata usaha pemerintah. Sedangkan Prayudi Admosudirjo, dia menggunakan istilah hukum administrasi negara. Ada berbagai istilah berbeda yang digunakan. Ini juga ya akhirnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1972, dia mengeluarkan SK. Mendikbud, tanggal 30 Desember 1972, nomor 198, garis miring U, garis miring 1972, tentang kurkul minima. Nah di situ, mata kuliah ini dikenal sebagai hukum tata pemerintahan. Jadi berdasarkan SK Mendikbud itu, kita mengenal istilah mata kuliah ini adalah hukum tata pemerintahan. Kemudian, setahun kemudian, ada pertemuan Cibulan di tanggal 26 sampai 28 Maret 1973. Nah, kemudian ada pertemuan Cibulan di tahun 1973. Dalam pertemuan Cibulan ini, istilahnya pun akhirnya mendapat perhatian istilah yang digunakan. Tadi Ibu Muliani ada menit. Nah, pertemuan Cibulan ini akhirnya ada berbagai argumen yang dikemukakan terkait tentang mata kuliah ini. Nah, ada berbagai alasan, sehingga akhirnya nama yang digunakan lebih condong adalah administrasi negara. Nah, penggunaan nama administrasi negara, hukum, sorry, ini salah ketika hukum administrasi negara, administrasi negara hukum. Karena apa? Karena melihat pengertian atau istilah dari administrasi negara itu lebih luas daripada istilah tata usaha negara. Jadi istilah administrasi negara ini lebih luas dari tata usaha negara. Administrasi negara ini sendiri mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tata usaha negara bukan di sini, dia lebih sempit sebenarnya dibanding administrasi negara. Karena apa? Tata usaha negara itu sebenarnya bagian dari administrasi negara. Jadi akhirnya disepakati penggunaan istilah ini lebih condong kepada istilah hukum administrasi negara karena lebih luas mencakup terkait tentang tata usaha negara, tentang bagaimana penyelenggaraan kehidupan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya. Sehingga akhirnya digunakanlah istilah ini sejak pertemuan cibulan di tahun 1973. Dalam perkembangannya, kemudian walaupun sudah ada pertemuan cibulan, ternyata berbagai universitas masih menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk hukum administrasi negara. Kita sendiri di Pakultus Hukum Unlam, Alamu Mangkurat ini, WALM, lebih condong menggunakan istilah hukum administrasi negara sampai sekarang. Kalau UI juga menggunakan istilah hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata pemerintahan itu dikenal, ada juga menyebutkan hukum tata usaha pemerintahan, kemudian hukum tata pemerintahan, kalau diunpat hukum tata pemerintahan. Kemudian ada hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara Indonesia, hukum administrasi negara itu juga digunakan di dalam Universitas Air Langga. Jadi ada berbagai istilah yang bertempah. Masing-masing universitas memang akhirnya, walaupun sudah ada pertemuan cibulan, dia tetap menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk masing-masing kampusnya. Ini memang karena para pakar ini juga punya pemikiran yang berbeda, penggunaan istilah yang berbeda. Tadi awal sudah ada beberapa pakar yang saya sebutkan yang menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Kemudian ada selain itu juga, John Robb Ratterbet. Di sini dia mengatakan istilahnya mengalangkan sistem pemerintahan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan di belakang. Kemudian ada pakar di dalam hukum administrasi negara, Oppenheim. Ada Mr. Van Pollenhoppen. Ada Prof. Lokman. Kemudian Wef Rins, Prof. Rajoko Sutono. Ini nama-nama yang pakar yang ada di dalam hukum administrasi negara. Tolbert sendiri, dalam hal ini sebagai salah satu pakar hukum, dia membagi sebenarnya pembagian ilmu hukum dalam tiga. Pripatreh, hukum pripat. Kemudian ada strapreh, hukum pidana. Kemudian polisireh atau hukum kepolisian. Nah, hukum administrasi negara ini pada tataran yang ketiga. Hukum polisireh. Nah, ini pembagian ilmu hukum kalau menurut Tolbert. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara klasik, pembagian hukum itu hanya pembagian hukum pripat, pembagian hukum publik. Hukum pripat, dia mengatur kepentingan-kepentingan secara pribadi. Kepentingan publik itu sudah ada, atau kepentingan umum itu diatur melalui hukum publik. Ini pembagian hukum secara klasik. Tadi Tolbert tadi mencoba lebih spesifik lagi, membagi atau mengklasifikasi hukum itu sendiri. Sedangkan, di mana sih ranah dari hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara ini adalah dalam hukum publik. Adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Sebenarnya, hukum pidana juga masuk di dalam ranah hukum publik ini. Hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ini masuk dalam ranah hukum publik sebenarnya. Hukum publik, dalam kaitan dengan mata kuliah ini, dia bicara tentang bagaimana hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan alat perlengkapan. Atau hubungan antara negara dengan persorangan atau warga negara. Sedangkan, kalau kita bicara tentang bagaimana hukum pidana objektif, hukum pidana objektif ini ada hukum matri, ada hukum formil, kemudian hukum matril, ini bicara bagaimana semua peraturan merumuskan tentang perbuatan apa yang dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukum apa yang dikerakakan. Hukum formil, peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempersahamkan. Hukum pidana formil inilah, ini bicara tentang bagaimana menghukum, tidak menghukum seorang yang dituduh melakukan tidak pidana. Atau kita sering menyebut hukum pacara. Nah, ini hukum pidana. Karena memang nanti, hukum pidana ini memang lebih spesifik, akhirnya, dalam pembagian hukum, kalau kita lihat, hukum administrasi negara sebenarnya di tengah-tengah. Ini akhirnya nanti pada berujung, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ada pada hukum pidana. Di awal, itu ada hukum perdata formil, maupun hukum pidana perdata formil, maupun matril. Kemudian di tengah-tengah, ada hukum administrasi formil. Jadi, dia terletak di antara tengah-tengah, antara hukum perdata maupun hukum pidana sebenarnya hukum administrasi ini. Nah, hukum pidana sendiri tadi sudah kita katakan, dia berisi bagaimana norma yang esensial bagi kehidupan masyarakat. Bicara tentang bagaimana penegakan norma harus dilakukan oleh penguasa. Nah, ini kan ada peran penguasa. Artinya apa? Ketika kita bicara penguasa, ada warga, ada hubungan antara penguasa dengan warga. Sebenarnya di sini juga ada kaitannya dengan hukum administrasi negara. Nah, kalau kita lihat bagaimana hukum pripat. Hukum pripat, norma penegakannya dapat diserahkan kepada pihak lain sebenarnya. Cuma sekarang ranah pripat, ranah pribadi itu semakin sempit. Hampir sebuah kehidupan masyarakat ini dicampuri atau diambil alih oleh negara. Oke, sebelum saya lanjutkan, sebagaimana ketentuan dari fakultas kita, kamera harus dihidupkan. Saya sambil mengecek ini, masih banyak kamera yang tidak on camera. Tolong kameranya dihidupkan. Karena memang ini dari fakultas sendiri. Anda sudah baca aturannya. Dalam lima menit, kalau masih ada yang kameranya tidak diaktifkan, saya akan keluarkan dari ruang jum ini. Ini perjalan kuliah sudah 11 menit. Nanti kalau sudah saya tunggu dulu, saya lihat. Ada yang izin tidak menghidupkan kamera, saya izinkan. Imeh, saya bilang. Yang lainnya, tidak izin, akan saya keluarkan dari ruang jum ini. Karena masih ada Harlina, kemudian Ahmad Jaini, Desi Purnama Sari, Harlina Maharani, kemudian Sanji Putri Regina, masih ada beberapa orang yang kamera belum diaktifkan. Oke, silakan kameranya dihidupkan. Karena memang kan sudah membaca dari fakultas sendiri, bahwa kameranya harus dinyalakan. Yang baru gabung, Radisya, silakan kameranya dinyalakan. Muhammad Patahillah Akbar, silakan kameranya dinyalakan, sebelum saya sambung kuliah kita. Desi Purnama Sari, silakan. Kecuali yang tadi ada izin. Kalau izin, silakan saya izinkan. Kecuali yang ada izin, baru saya biarkan Anda. Oke, Desi juga tidak bisa menghidupkan kamera. Kok ada dua orang? Aimeh Salsabila dan Desi Purnama Sari. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena sekarang hukum perdata semakin sempit, ini karena semua kehidupan kita sekarang dicampuri oleh negara, bahkan bidang kesehatan, segala macam, bidang perkawinan, bidang pertanahan. Ini dimaksudkan hukum administrasi negara. Kita ambil contoh. Ketika kita bicara tentang bagaimana kepemilikan tanah. Ketika kita bicara kepemilikan tanah, ini sebenarnya ada dalam ranah hukum perdata. Ya kan, kepemilikan pada bidang hukum perdata. Tapi kenyataannya sekarang, ketika kita membuktikan bahwa itu adalah memang milik kita, kita harus membuktikan dengan melibatkan negara. Harus ada sertifikat tak atas tanah. Artinya apa? Negara itu campur di dalam. Kita bicara perkawinan. Perkawinan itu sebenarnya ranah peripat. Tapi sekarang ini bukan ranah peripat lagi. Karena ada peran negara di dalamnya. Buktinya apa? Bahwa pencatatan perkawinan di hadapan negara atau di dalam catatan sipil. Harus ada pencatatan perkawinan. Kalau tidak dicatatkan, makanya dikisah ada istilah perkawinan di bawah tangan. Nah ketika kita mendirikan izin bangunan, kita tanah itu milik kita pribadi. Seluruh sahabat tanah kita, kemudian uang kita sebanyak apapun, kita tidak bisa membangun sembarangan. Harus ada izin. Ketika kita bicara izin, kemana kita mengajukan izin? Itu kan kepada badan atau pejabatun yang berwenang untuk itu. Artinya apa? Bagi peran negara di dalam. Ketika kita bicara leasing, nah leasing sekarang ini juga masuk dalam perjanjian khusus yang juga ada melibatkan negara di dalamnya. Artinya sekarang ranah perdata ini atau ranah peripat itu semakin berkurang diambil alih oleh bidang hukum administrasi negara ini. Walaupun di dalam di tengah-tengah, sekarang hukum administrasi ini justru mengambil peran dari hukum perdata itu sendiri. Sehingga hukum perdata menjadi lebih sempit. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana persoalan pertanahan, persoalan pertanahan itu sekarang bisa masuk dalam bidang hukum publik. Perkawinan masuk dalam bidang hukum publik. Dan banyak lagi sebenarnya bidang-bidang yang lain yang juga melibatkan peran negara di dalamnya. Oke, kita lanjut. Next. Nah, lalu apa sih pengertian dari hukum administrasi negara itu sendiri? Bicara pengertian hukum administrasi negara. Pertama, ini ada pendapat dari Van Pollenhoeven. Van Pollenhoeven, ketika dia bicara tentang bagaimana pengertian hukum administrasi negara, di situ dia mengatakan bahwa ketika kita bicara hukum administrasi negara, itu meliputi adanya fungsi polisi. Membuat peraturan. Dia meliputi polisi. Artinya membuat peraturan termasuk di dalamnya. Ini bicara bagaimana hukum acara pidana, hukum acara perdatal. Kemudian ada pendapat selanjutnya dari Jemberon de Grando, di mana objek dari hukum administrasi negara ada peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan pendapat dari Prof. Oppenhoeven, bicara tentang hukum administrasi negara, itu adalah bicara tentang bagaimana keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah. Jika menjalankan kekuasaannya mengatur negara dalam keadaan bergerak. Kemudian di sini, dari pendapat Oppenhoeven tadi, instrumen yuridis bagi penguasa untuk melibatkan diri dalam masyarakat. Nah ini kita bicara tentang bagaimana hukum administrasi negara. Ada hakikat, ada perat, ada tujuan dari hukum administrasi negara. Apa sih hakikat hukum administrasi negara? Hakikat dari hukum administrasi negara itu sendiri adalah sebagai subsistem. Dia ada sebagai subsistem dalam sistem hukum nasional. Dia disebut hukum pemerintahan. Kemudian peran dari hukum administrasi negara. Ada tiga peran dari hukum administrasi negara. Sebentar saya menghidupkan kipas angin dulu, panas sekali. Ada tiga peran dari hukum administrasi negara. Peran yang pertama adalah mengatur. Karena kalau tidak diatur, maka akan jadi persoalan-persoalan di tengah kehidupan masyarakat. Sesuatu itu harus ada aturannya. Tidak bisa asal abrah begitu saja untuk mengatur. Kemudian juga selain mengatur adalah membatasi kewenangan, membatasi kekuasaan, segala macam. Itu peran dari hukum administrasi negara. Kalau tidak ada hukum di dalamnya, maka kekuasaan itu, kewenangan itu menjadi tanpa batas. Maka perlu dibatasi melalui peran hukum administrasi negara. Kemudian yang ketiga, dia adalah menguji hubungan hukum warga negara dengan administrasi negara. Artinya menguji hubungan hukum warga negara dengan penguasa. Tujuan hukum administrasi negara itu sendiri adalah bagaimana menjamin adanya administrasi negara yang monafik. Karena keputusan, penetapan administrasi negara dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Cakupan dari hukum administrasi negara itu memberi perlindungan hukum terhadap warga negara atau masyarakat. Kemudian mengatur bagaimana WWN, bagaimana tanggung jawab, bagaimana fungsi dan juga tingkah laku dari pejabat. Jadi kalau WWN, tingkah laku pejabat itu tidak diatur, menurut pejabat badan atau padat kata usaha negara tidak diatur, maka dia akan bertindak sewenang-wenang, bertindak sekehandaknya. Maka perlu ada pengaturan di dalam hukum administrasi negara. Kemudian selain itu adalah bagaimana menjal bagi penguasa negara atau pemerintahan yang baik. Karena apa? Karena di dalam hukum administrasi negara, kita bicara tentang bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu seperti apa? Tentu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum yang tertulis. Artinya apakah karena dia tertulis, maka akhirnya lebih jelas dan konkret bagi masyarakat. Dari tadi kita bicara tentang administrasi. Ada dua kata. Ada administrasi, ada negara. Kemarin kita sudah ada bicara hukum. Kemarin kita sudah mencoba untuk, ini saya coba lihat dapat kehadirannya. Ini belum ada yang, sudah ada misi absen belum? Saya coba cek dulu. Saya sambil. Di absen, di presensi ada 56. Artinya, ada berapa orang itu? 56, 48. Ada sekitar 8 orang yang pengaramput calon koruptor. Ada 8 orang calon koruptor di klasi. Oke, nanti saya akan absen panggil. Tenang saja, walaupun saya tahu memang pasti ada calon koruptor, karena tidak semua mahasiswa kita baik. Walaupun belajar hukum, tidak semua akhirnya bisa melaksanakan hukum itu dengan baik. Sebagian belajar hukum, karena dia ingin melanggar hukum. Dan bahkan orang yang tahu hukum itu justru lebih berat sebenarnya hukumnya. Oke, nanti akan saya... Nanti akan saya tahu siapa-siapa adanya yang termasuk si koruptor-koruptor itu, calon-calon koruptor. Biasanya tahu nama-namanya. Oke, administrasi negara. Administrasi. Administrasi itu sendiri, itu dikatakan adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan dan cara-cara penyelenggaran pembinaan organisasi. Kemudian ada di istilah lain, administrasi itu dikatakan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaran kebijakan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada yang mengartikan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaran tahan. Kemudian pengertian selanjutnya administrasi yang mengartikan kegiatan kantor dan tata usaha. Ada berbagai pengertian selanjutnya yang di administrasi. Ini baru gabung. Ini 49. Ada tujuh orang berarti yang bermasalah. Baru 51. Tapi saya online di Duang, Zoom-nya ada dua. Ini ada lagi ya. Oke. Ini masih saya beri kesempatan. Kalau sudah jam setengah dua, maka saya tidak izinkan lagi masuk. Saya kunci ruang Zoom ini nanti. Masuk lagi. Gilang Rizki Ramadan. Mentang-mentang karena saya belikan tadi calon kroptor. Apa yang masuk ini, Pak, calon kroptor itu? Saya tidak tahu. Tidak orang sudah masuk. Setelah tadi cuma berapa orang. Kemudian ada administrasi negara. Ada administrasi. Administrasi negara itu apa? Administrasi negara itu sebagai aparatur. Aparatur negara. Aparatur pemerintah. Administrasi negara dapat juga diartikan sebagai fungsi atau sebagai aktivitas pemerintah. Masuk lagi. Previsi tipa timah. Akhirnya ketahuan. Saya mencek selalu. Karena saya memang agak tetap. Absen. Kemudian selanjutnya, sebagai proses atau sebagai teknik penyelenggaran tugas pemerintah. Ini menurut pengertian dari Pra Yudi Atmosu Dirutua. Jadi bukan berarti saya pada saat ini saya tidak mencek daftar hadirnya. Saya selalu cek. Jadi masih ada empat orang di kelas ini. Saya lontok ropternya. Masuk ada empat orang tadi. Kemudian administrasi negara. Administrasi negara tadi secara harapnya berbagai pengertian sudah diberikan. Kita mencoba mengupas satu persatu. Administrasi negara kalau menurut Gintaro Cokro Amidoye. Ini adalah organisasi-organisasi dari manusia-manusia. Dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan dari pemerintah. Kemudian ada pendapat dari Sondang Pisiyagia. Dia bicara tentang bagaimana administrasi adalah seluruh. Nah, lagi kan masih. Oke, nanti saya gabung saja di grup. Jadi saya tahu seperti apa pergerakan mahasiswa. Nanti tolong kompi masukkan saya di grup hukum administrasi negara. Saya bisa memantau mahasiswanya. Oke, selanjutnya adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara dalam usaha pencapaian tujuan negara. Ini menurut pendapat Sondang Pisiyagia. Kemudian ada pengertian lain mengatakan gabungan jabatan-jabatan, aparat administrasi di bawah pimpinan pemerintah yang melakukan sebagian pekerjaan pemerintah. Oke, saya kunci dulu ruang juminya. Cek orang tidak gabung. Saya look, jadi tidak bisa lagi masuk. Ini cukup 53. Berarti di sini. Pengertian administrasi negara menurut para pakar. Dari pengertian, dari pengertian yang diberikan oleh para pakar, kita dapat mengartikan bahwa administrasi negara itu adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai kegiatan atas tugas-tugas selain tugas pembuatan undang-undang. Artinya apa? Administrasi negara ini ada pada bidang eksekutif. Dia di luar lembaga legislatif dan juga... Kemudian ada nanti istilah muncul. Istilah nanti muncul ada istilah pemerintah. Ada istilah pemerintahan. Jadi Anda harus beda. Masih dengan pemerintah apa? Masih dengan pemerintahan itu apa? Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau menulis dulu. Saya mau tidak tahu tiga orang yang tadi. Tidak absen, tapi dia menulis hadir. Oke, saya absen satu-satu. Ahmad Faisal. Hadir, Bu. Dennis Anton Sampe. Hadir, Bu. Kemudian selanjutnya, Muhammad Patahillah Akbar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Carlina. Hadir, Bu. Carlina, tolong... Saya bilang tadi kalau tidak datang, saya keluar. Anda tidak mengisi. Permisi jaringan saya kurang baik di sini. Makanya harusnya Anda kirim pesan. Dua teman Anda. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada yang tidak mengaktifkan kamera. Siapa? Ahmad Jaini ya tadi. Kayak sudah diaktifkan. Oke, selanjutnya. Binara Kristianti. Binara Kristianti. Hadir, Bu. Anissa Eka Yulianti. Hadir, Bu. Ada, Bu. Nabila Anissa Khairani. Hadir, Bu. Muhammad Faros Fasya. Hadir, Bu. Muhammad Noraldi. Hadir, Bu. Doni Erlangga. Hadir, Bu. Ahmad Zaini. Muhammad Ribisa Pari. Hadir, Bu. Muhammad Patra Ramadhan. Hadir, Bu. Muhammad Jakwan Naufal. Hadir, Bu. Jandra Kustiono. Hadir, Bu. Labib Adiluhum. Isiat. Hadir, Bu. Yai, Pak. Stefana. Hadir, Bu. Nurfadilah. Hadir, Bu Ini diresi adalah Hadir, Bu Dipani jahwaan Anda Nabila Buslet Nur Anissa Nur Anissa Hadir, Bu Aime Salsabila Hadir, Bu Tarita Chelsea Novarianda Hadir, Bu Raisa Nur Widiawati Hadir, Bu Binta Rahmanini Hadir, Bu Lupa Astia Hadir, Bu Ajrawidya Fajrina Hadir, Bu Sasabila Aisyah Nodir Hadir, Bu Mujerita Larasafi Hadir, Bu Desi Purna Masari Hadir, Bu Aipa Kalisa Aipa Kalisa Aipa Kalisa Ini ada orangnya tidak ada Gina Hadir, Bu Mahdaviyah Safna Hadir, Bu Rona Luluh Aja'ra Rona Luluh Aja'ra Saya ulangi sekali lagi Rona Luluh Aja'ra Tidak ada Dua tahun saya Muhammad Liyadi Hadir, Bu Muhammad Ridho Afalah Hadir, Bu Najah Sepianti Hadir, Bu Ramadhan Ramadhan Jaki Muhammad Taib Hadir, Bu Hilang Rizki Ramadhan Hilang Rizki Ramadhan Zaini Fahmi Hadir, Bu Muhammad Fikri Maulana Haika Muhammad Fikri Maulana Haika Muhammad Fikri Maulana Haika Tidak ada Tidak ada orang baru sudah Rona Rahman Hadir, Bu Harina Maharani Hadir, Bu Padia Hadir, Bu Sajidah Hadir, Bu Putri Apriliani Hadir, Bu Radisya Raudah Putri Hadir, Bu Putri Regina Maharani Hadir, Bu Serli Anggrani Serli Anggrani Hadir, Bu Hadir, Bu Oke, selanjutnya Suara saya kedengaran Mesti hujan lebat Nah Ini ada istilah pemerintah dan pemerintahan Jadi Anda harus bedakan yang mana pemerintah, yang mana pemerintahan Ada dua istilah yang berbeda dan dua pengertian yang berbeda Nah, kalau pemerintahan sendiri itu diartikan sebagai pelaksana tugas dari pemerintah Jadi pemerintahan itu adalah pelaksana tugas pemerintah Yang dimaksud dengan pemerintah itu adalah organ, alat, atau aparat yang menjalankan pemerintahan Nah, pemerintah itu adalah organ, atau alat, atau juga aparat yang menjalankan pemerintahan Nah, pemerintah ini dapat kita bagi dua Yang pertama, pemerintah dalam arti luas Kalau pemerintah dalam arti luas itu adalah semua alat kelengkapan negara Jadi pemerintah dalam arti luas ini di dalamnya adalah legislatif, eksekutif, dan didikatif Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah dalam arti sempit itu adalah bagaimana kekuasaan eksekutif Jadi khusus pada eksekutif Jadi khusus pada pemerintah ini hanya kepada yang menjalankan kekuasaan negara Dalam hal ini lembaga eksekutif Sedangkan dalam arti itu sempit Ini sering disebut dengan pemerintah Lembaga eksekutif sering disebut dengan pemerintah Kalau dalam arti sempit Tapi kalau dalam arti luas, pemerintah itu juga mencatup lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif Itu yang harus anda bedakan Jadi ada istilah pemerintahan Sebenarnya pemerintahan pun kalau kita uraikan secara lebih detail dapat dibedakan menjadi dua istilah Yang pertama, pemerintahan sebagai fungsi Yang kedua, pemerintahan sebagai organisasi Nah, pemerintah sebagai fungsi Bestural function Itu melaksanakan tugas-tugas pemerintah Sedangkan pemerintah sebagai organisasi Bestural organ Itu adalah bagaimana mempelajari ketentuan-ketentuan Susunan organisasi Termasuk di dalamnya fungsi Penugasan Kewenangan Dan kewajiban dari masing-masing departemen Badan, dinas, dan distansi dari pemerintahan itu sendiri Jadi dari sebagai organisasi lebih detail Karena pemerintahan ini Dia ada susunan organisasinya dalam satu instansi atau dalam satu dinas atau departemen Yang berbeda dengan dinas atau instansi atau departemen badan yang lain Kemudian, pemerintahan itu Kalau pendapat donor ada dia Dwi Praja Sedangkan kalau pengertian Dwi Praja di sini Artinya, dia pemerintah itu sebagai lembaga legislatif dan eksekutif Kemudian Seperti dikatakan oleh Mantisku Artinya apa? Ketika tri Praja berarti ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif Itu pemerintahan Sedangkan Pan Polenhoek Dia mengatakan sebagai catur Praja Apa sih catur Praja? Ada empat Yang pertama adalah bagaimana proses hukumnya Regulars The law of the legislative process atau hukum peraturan perundang Kemudian atau bestu, hukum tata pemerintahan Yang ketiga justice, hukum acara peradilan Yang keempat adalah polisi, hukum kepolisi Jadi ada empat Kalau menurut pengertian dari Pan Polenhoek Catur Praja Jadi nanti harus anda perbedakan yang mana Dwi Praja Dwi Praja Kemudian Dwi Praja sama catur Praja Oke selanjutnya Ada lagi yang ujian Katanya kameranya diopkan Oke selanjutkan Nah Dari berbagai pengertian yang sudah diberikan banyak para pakar Kita mencoba-mencoba mengurahkan lagi Ada pengertian lain tentang pemerintahan Karena banyak sekali pakarnya Tiga pengertiannya juga akan berbeda Kita sudah bicara hukum itu apa Kita sudah bicara administrasi itu apa Administrasi negara itu apa Nah sekarang kita melihat penelitian dari Utreh Utreh dia mengatakan Hukum administrasi itu negara itu adalah Menguji hubungan hukum yang istimewa Yang diadakan akan memungkinkan para pejabat negara Melakukan tugas mereka yang khusus Sedangkan Ovenhan Dia bicara hukum administrasi negara itu Menggambarkan negara dalam keadaan bergerak Sedangkan Hukum administrasi adalah himpunan peraturan tertentu Yang menjadi sebab Maka negara menjadi berfungsi Negara menjadi berfungsi Maka peraturan itu mengatur hubungan antara warga negara Nah kemudian selanjutnya Ada pengertian hukum administrasi negara Hukum administrasi negara itu adalah Gabungan ketentuan Gabungan ketentuan-ketentuan Yang mengikat badan-badan yang tinggi Maupun yang rendah Apabila badan-badan itu menggunakan Wawenang yang diberikan kepadanya Oleh hukum tata negara Di sini Puan-puan-puan juga mengatakan Hukum administrasi negara itu adalah hukum dalam keadaan bergerak Jadi Anda harus bedakan nanti HTN dengan HAN HTN itu dalam keadaan statis HAN adalah bergerak Jadi sebenarnya Objeknya sama Sama-sama negara Tapi satu negara dalam keadaan statis Hukum tata negara Sedangkan hukum administrasi negara Negara dalam keadaan dinamis Nah selanjutnya ini pengertian yang diberikan oleh Lokman Dimana menurutnya Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan Antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya Serta hukum antara jabatan-jabatan negara itu Dengan para warga masyarakat Nah Tadi ada istilah Demikian yang juga kita harus pahami apa sih yang dimaksud dengan hukum tadi Kita mencoba mengulang lagi Karena kemarin saya sudah ada bicara administrasi Ini kita mencoba menyimpulkan Nah hukum itu Anda harus melihat berasal penggolongan hukumnya Kemudian unsur-unsur hukumnya Nah disini kalau Anda lihat sebagai hukum penggolongannya Ada hukum yang tertulis Hukum yang tidak tertulis Hukum yang tidak tertulis ada hukum adat Hukum kebiasaan Kemudian hukum yang tertulis Ini ada perundang-undangan Jurisprudensi Traktat Nah perundang-undangan itu terbagi lagi nanti Penggolongannya ada yang dikodifikasi Ada yang tidak dikodifikasi Ini harus Anda tahu bagian ini Secara detail ini Kemudian penggolongannya Yang pertama ada kumpulan peraturan Dibuat oleh perjabat yang berwenang Kemudian ada perintah Ada larangan Ada sanksi yang bagi melanggar Serta dapat dipaksa Karena ini unsur-unsur hukum Kemudian Dari berbagai pengertian yang diberikan oleh pakar Tadi sudah bicara hukum Bicara pengadministrasi Nah sekarang Ini sebenarnya Kalau kita simpulkan lagi Dari berbagai pengertian tadi Ada yang mengatakan tadi Hukum administrasi merupakan Bagian dari hukum pabrik Hukum yang mengatur Tindakan pemerintah Dan mengatur hubungan Antara pemerintah Dengan warga negara Hukum administrasi negara Memuat keseluruhan peraturan Yang berkenaan Bagaimana cara Warga dari pemerintahan Itu melaksanakan tugasnya Nah dapat kita simpulkan satu Dari berbagai pengertian Yang pertama Bahwa hukum administrasi negara Itu adalah bagian hukum pabrik Karena apa? Karena dia kaitannya Ini adalah masalah-masalah kolektif Masalah-masalah kepentingan umum Umum artinya adalah Kepentingan yang dimaksud Kepentingan nasional Kepentingan bangsa Kepentingan masyarakat Kepentingan negara Ini yang pertama Yang kedua Hukum administrasi negara Itu mengandung dua aspek Yang pertama Adalah aturan hukum Yang mengatur dengan cara Bagaimana Alat-alat kelengkapan negara Itu melaksanakan tugasnya Yang kedua Aturan hukum Yang mengatur alat kelengkapan Administrasi negara Dengan masyarakat Nah kesimpulan ketiga Ini bicara Hukum administrasi negara Itu ada sekumpulan peraturan Yang mengikat alat-alat Kelengkapan negara Dan alat-alat kelengkapan negara Tersebut menggunakan Wawenang yang telah Ditetapkan sebenarnya Di dalam hukum Tata negara Nah itu dalam HTM Nah implementasinya Ada dalam hukum Administrasi negara Nah hal ini sama dengan Seperangkat aturan Yang memungkinkan Bagi badan Atau pejabatun Atau administrasi negara Dalam menjalankan fungsinya Dan juga melindungi warga Terhadap sikap Tindak dari Administrasi negara Atau badan Atau pejabatun tersebut Karena apa? Karena kalau tidak Kekuasaan itu kan Cenderung misalnya gunakan Kalau tidak ada Yang melindungi masyarakat Penguasa ini Biasanya dia berada Di atas Nah kepentingan Secara vertikal Di atas Masyarakat biasanya Ada di bawah Padahal sebenarnya Antara pemerintah Dan masyarakat Harus dalam garis Horizontal Tapi dalam implementasinya Terkadang Pemerintah itu Lebih kuat Dibanding rakyat Makanya perlu Hukum administrasi negara Sehingga akhirnya Dia melindungi Tindakan dari Badan atau pejabat Tunggu tersebut Oke demikianlah Kuliah kita kali ini Saya akhiri sampai disini Terima kasih Perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Makasih ibu Terima kasih ibu Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu